Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali ke channel Viken Marksop Kali ini kita sedang Oprek-oprek Ninja H2 KW ya ini kita Pasang alat Quick Shifter Control sama Bit Limiter ya ini Alatnya seperti ini bentuknya Nah ini modulnya udah kita Pasang, udah kita rangkaian ini tinggal Kita rapikan aja ya Jadi untuk pemasangannya Sendiri ini sangat mudah Ini bisa diaplikasikan di semua motor Yang sport ya Jadi yang pertama Yang disambung adalah Bagian Ini ya Kabelnya ada Satu, dua, tiga, ini Empat bagian Untuk settingan yang ini Ping ini ke pulser ya Pulser, pulsernya masuk Kabelnya ini karena Dua silinder R25 ini Disini ya pulsernya tempatnya Kabel yang warna Biru kuning Kemudian lanjut lagi yang kabel Orang ini Kabel orang Ini untuk Ini untuk Kopling ya Jadi nyambungnya ke sini Kabel negatif ini Jadi ini ketika ditarik Harus negatif sini Masuk ke sini Kemudian yang kuning Ini untuk Modenya ya Jadi Modenya ini Ini buat mode Untuk settingannya Jadi klik pertama Untuk masuk Lone control Kemudian Quick shifter Speed limiter Nah ini masuknya Ini nyambungnya ke kuning Kemudian yang ungu ini Untuk Up shift ya Untuk quick shifternya Jadi ini Masuknya ke sini Ini Ketika ini Ditarik Ini sensornya Bekerja Jadi ini Masuk Ke Yang ungu ya Jadi ini langsung Otomatis Gak perlu Narik kopling Gigi langsung dimasukin Otomatis Bisa masuk ya Kemudian Ini yang Negatif Sama positif Ini inputan ya Jadi ini Negatif Inputan Ini Positif Inputan ya Ini positifnya Dari kontak Dan ini Negatif Body Dan yang ini Untuk Ke Kabel Coil ya Ataupun Saklar Ini Jadi saya sambungkan Ke Output Saklar Ini ya Jadi Output Saklar Ini Yang positifnya Ini masuk 12 voltnya Masuk ke sini Terus Outputnya Dari sini Ini balik lagi Ke sini Jadi Intinya Ini cuma Muter dari sini Ke sini Terus Ke sini Lagi ya Sudah itu aja Untuk pemasangannya Untuk tes Nyalanya Ntar kita coba Ini kita rapikan dulu ya Ini bisa dipasang Di semua motor Yang lat multifungsi Ini canggih banget nih Kita proses Pemasangan lagi Tinggal Merapikan aja Ini kita coba Tes Nyala dulu Ready Gasball Langsung Saja Kita Lihat Menunya dulu ya Ini Jadi Menunya ada Apa aja Ini disini Ini Ini settingan RPM Launch control 8000 Ini Pit limiter ya Ini Rumble Idle Ini jadi ada Beberapa Settingan juga Bisa Disetting Sesuai Kebutuhan Ini kita Coba Untuk Menu Yang limit Dulu aja ya Karena Biar Bisa Ini Host control Ini Masuk ke Menu Pit limiter ya Ini kita coba Stator Seperti itu Untuk membatasi Limitnya Kemudian Normalkan lagi Tinggal tarik Tuas ini aja Ini kita gas lagi Udah Normalkan lagi Ini kita Mode Timing Kudanya Kita matikan Betul Purnal Selamat Bisa Tanika Mat quality Uni Sekang Di Batut Sun Min T output Snap Jin Sun Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton